Allah berfirman dalam surat At-Tawbah 36 Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia Dan 4 bulan itu kata Nabi SAW Beliau mengatakan Ada 3 bulan datang berturut-turut Dan yang terakhir nanti Dan kita akan masuk bulan Dhul Hijjah Khususnya bulan Dhul Hijjah di awal Itu lumbung pahala dan sekaligus kuburan bagi pendosa Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan Pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan Allah mengatakan di ayat yang sama Kalian itu jangan menzolimi diri kalian di 4 bulan ini Maksudnya jangan melakukan dosa Karena setiap dosa itu pendoliman terhadap diri kita sendiri Maka jangan sampai bulan Dhul Qadah dan bulan Dhul Hijjah Khususnya 10 hari pertama menjadi anak tiri Di tengah-tengah umat Islam itu sendiri Terima kasih telah menonton!